Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentunya di dalam perjalanan organisasi, governance, risk, dan compliance ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bersama dengan sistem atau standard management yang lain, yang masih banyak, tadi ada 37.301, ada 27.000, ada juga business management, ada banyak standard-standard yang bisa diberlakukan. Dan tidak hanya high source saja, juga ada COSO untuk risk management, ada juga untuk internal control, COSO, dan lain sebagainya. Nah, ini semua tentu diharapkan memberikan support kepada organisasi di dalam menghadapi, menjalankan kipranya dalam rangka mewujudkan visinya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa risk itu bisa dikatakan melekat atau bisa dikatakan inherent atau terbawa dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas, berbagai program, berbagai strategi, bahkan juga risk itu mempengaruhi visi dari organisasi. Nah, tentu ini akan mengganggu apabila kita tidak melakukan upaya-upaya sistematik dan sistemik dalam kerangka untuk mengendalikannya. Nah, kemudian kita juga mempunyai kerangka konseptual bahwa yang namanya risk itu, itu bisa sedemikian rupa mengganggu pada tataran yang paling dikatakan operasional di bawah. Ya, jadi tataran yang operasional di bawah, yakni pada level kegiatan. Nah, namun organisasi, baik itu bisnis yang bersifat profit-oriented maupun katakanlah organisasi pemerintahan, ya risk-nya itu tidak sekedar hanya melekat atau terbawa atau mengganggu pada level kegiatan, tetapi risk itu juga bisa mengganggu atau katakanlah tidak hanya mengganggu ya, berinteraksi dalam level yang lebih tinggi dari kegiatan, yakni program. Dan risk itu juga bisa berinteraksi, bukan hanya pada level program, tapi lebih tinggi pada tataran yang bersifat strategis. Dan juga bisa pada level yang lebih tinggi lagi dari strategis, tapi di arah kebijakan atau grand strategy, bahkan di amisi. Nah, demikian juga pada sisi, ya, sisi objektif, pada sisi yang dikejar, risk itu bisa melekat pada yang sifatnya sangat abstrak atau sangat high level, yakni pada visi, dan juga bisa di level tujuan dan sehingga bisa level di sasaran kegiatan dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan ini tentu dinamika, ya, risk, ya, dan ketidakpastian dan lain sebagainya bisa sedemikian rupa mempengaruhi organisasi dari sisi. Yang pertama, performance-nya, dan yang kedua dari sisi risk-nya itu sendiri. Sehingga disinilah muncul sebuah konseptualisasi bahwa risk, ya, dan performance, atau risk, ya, dan return, atau risk, dan opportunity, atau risk, dan benefit, itu harus dilihat secara simultan, secara bersamaan. Nah, ini terjadi baik pada level corporate, Bapak-Ibu sekalian, kemudian pada level direktoran mungkin, dan juga pada level division, cabang, atau subsidi, atau subdivision, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya ada multi-level approach, ya, di dalam kita memperhatikan risk, dan tentu multi-level approach di dalam kita mengimplementasikan governance, dan juga multi-level approach, ya, di dalam kita sedemikian rupa menjalankan atau menerapkan organisasi dari sisi compliance. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa persoalan kita adalah ketika kita menerapkan GRC, khususnya di era yang penuh disrapsi, ya, karena di era digital ini, dinamikanya bisa terjadi pada level kegiatan, bisa juga terjadi pada level program, bisa juga terjadi pada level strategi, ya, bisa juga pada level yang lebih tinggi. Ini yang menarik, ya, bagi kita sehingga multi-level approach merupakan hal yang, sebuah kondisi yang penting, ya, di dalam penerapan manajemen risiko pada organisasi. Terlepas dari organisasi tersebut bersifat organisasi profit, atau organisasi tersebut organisasi yang bersifat non-profit. Sampai di sini mungkin barangkali ada hal yang ingin didiskusikan oleh Bapak-Ibu sekalian, silakan, sebelum kita masuk ke yang lain. Sekalian saya meng-add ada yang baru masuk, ya. Nah, dari paparan ini jika tidak ada, nah, kita juga mencoba, ya, melakukan semacam, apa sih ya sebenarnya isu sentral yang kita hadapi, ya, terutama juga barangkali kalau kaitannya dengan organisasi pemerintah misalnya. Ya, jadi organisasi yang katakan, boleh dikatakan kerugian itu harus dihindari, ya. Sebuah pandangan yang boleh dikatakan sedemikian rupa sudah mengakar, ya, baik pada aparat penegak hukum, bahwa nggak boleh ada kerugian, ya. Nah, sementara pendekatan kita dalam kaitan dengan risk, itu masih memungkinkan risk itu diterima. Nah, dari sini nanti kita ada persoalan dari sisi governance. Ada konsep yang disebut risk appetite. Ya, berarti risk itu bisa diterima. Nah, sementara diterima tentu dengan catatan sepanjang risk itu, ya, bisa menghasilkan return atau benefit atau opportunity, ya. Sehingga melihat risk dan return secara simultan. Nah, tetapi, ya, ada pandangan, ya, dari aparat penegak hukum, misalnya bahwa, loh, kok risk kerugian itu bisa diterima? Nah, ini menjadi belum selesai diskusinya hingga dengan sekarang. Jadi, persoalan kita, ya, ketika organisasi, ya, tentunya menghadapi dinamika, ya. Baik itu nanti kita bicarakan istilahnya perubahan-perubahan yang disruptif di era 4.0 ini, entah itu disebutnya dengan istilah FUKA, ada yang menyebutnya dengan istilah TUNA, atau BANI, ini semua mencerminkan adanya dinamika perubahan eksternal yang terjadi bagi organisasi, ya, dan itu berinteraksi, ya, dengan dinamika internal, ya, di dalam company, ya, di dalam organisasi, ya, baik organisasi itu secara, ya, independen sendiri atau organisasi yang tergabung dalam holding. Nah, dinamika eksternal, ya, entah itu FUKA, ya, BANI, atau TUNA, dan dinamika internal ini memunculkan isu, memunculkan masalah, yang disebut, ya, main issues dari governance. Nah, kalau boleh, ya, saya sederhanakan, ya, straight to the point, dua isu utama, ya, dari GRC, ya, terutama dalam kaitan dengan memasuki era yang disruptif di transformasi digital ini, isunya adalah dua. Yang pertama adalah, ya, terjadinya penyalahgunaan aset, dan yang kedua adalah salah kelola. Nah, jadi, when we discuss about GRC, ya, the essence of the prompt issues, ya, substantial issues-nya adalah dua sebenarnya. Yang pertama, apakah terjadi salah kelola? Mismanagement. Yang kedua, apakah terjadi penyalahgunaan aset? Ya, nah, dari sini, ya, tentu ini nggak bisa dipisahkan. Dua isu ini akan menghasilkan kerugian. Ya, akan menghasilkan potensi kerugian. Bagi organisasi atau bagi perusahaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menjadi problem, yang menjadi tantangan kita, yang menjadi challenge kita, ya, di dalam penerapan GRC ini, challenge yang paling utama adalah mendekomposisi. kalau terjadi loss, ya, dapatkah kita mengatakan seenaknya bahwa itu risiko? Atau dapatkah orang memblame itu pasti salah kelola atau penyalahgunaan aset? Ya, di satu sisi tentu, ya, tentu, ya, yang namanya agent, ya, agent, atau yang namanya profesional yang menangani organisasi berkehendak. Kalau terjadi loss, yaudah, blame aja, bahwa itu adalah persoalan dari risiko. Tapi dari sisi lain, dari sisi kepentingan shareholder, kepentingan ini, tentu akan berkepentingan mengatakan bahwa nggak bisa. Ya, bahwa apabila terjadi kerugian, harus dipertanggungjawabkan kepada agent. Dan inilah sebenarnya substansial sederhana penerjemahan apa yang disebut principle agency based theory. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah substansi yang banyak diperdebatkan dalam teori, ya, governance, ya, yang berkaitan dengan yang disebut sebagai principle agency based theory. Nah, tentunya, ya, secara normatif dan ideal, setiap loss, ya, atau penyimpangan, ya, atau potensi kerugian, atau katakanlah dia sudah terjadi kerugian, harus bisa didekomposisi. Mana yang disebabkan karena faktor risiko, dan mana yang disebabkan karena memang itu merupakan isu governance GRC yang secara umum, yang sebenarnya salah kelola dan penyalahgunaan aset. Ya, tentu mengandung risiko, tetapi risiko yang boleh dikatakan miss di dalam penerapan manajemen risiko. Tapi kalau risiko yang beneran risiko, itu harus bisa dikeluarkan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa company ini, organisasi ini, sebenarnya efisiensinya berapa? Ya, karena begini, kalau dia sudah merupakan masalah risiko, yang sudah merupakan masalah noise, itu sebenarnya bukan pertanggung jawaban yang sederhana, ya, dari sisi profesional yang tidak menerapkan tata kelola, dan juga tidak perkayaan gunan aset. Nah, disinilah problematiknya mendekomposisi ini. Nah, dalam konteks ini, ya, konsep risk management telah masuk dengan sebuah pemikiran yang disebut sebagai risipatite. Nah, di dalam manajemen risiko, dalam risk management, kita mengenal risipatite, yakni potensi kerugian yang dapat diterima. Atau sejauh mana kerugian itu atau risiko itu bisa diterima. Tentu proses menerima risiko, ya, disebabkan oleh sebuah pemikiran bahwa risiko itu diterima jika dan hamahannya jika ya, menghasilkan ya, potensi return atau potensi opportunities atau potensi performance. Baik, ya, pada waktu sekarang, ya, timetay, atau mungkin pada waktu yang akan datang sebagai sebuah ekspektasi di time T plus 1, T plus 2, atau T plus 3. Sehingga pendekatannya multi times, ya, atau tidak sekedar on the spot. Nah, penglihatan inilah yang membuat diskusi menjadi menarik. Ya, apakah setiap kerugian yang terjadi pada perusahaan itu yang bisa ya, dikomposisi yang mana yang merupakan risiko yang bisa diterima dan mana yang merupakan sesuatu yang bisa di-blame atau bisa dikatakan sebagai ketidakprofesionalan karena salah kelola atau mismanagement dan penyalahgunaan aset. Nah, sebagian besar aparat penegak hukum yaitu some extent ya tentu tidak akan menerima ya adanya kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh ya, ya, kalau diperbankan mungkin sudah perjalanannya panjang ya masih bisa cut off ya dengan melakukan misalnya restrukturisasi hapus buku dan lain sebagainya. Tapi, ya, di dalam dunia non-bank misalnya, ya, cut loss itu susah. Jadi, kalau kita misalnya seperti kasus jiwas raya beli dengan harga seribu, kemudian nggak bisa jual dengan harga 500 karena itu udah kerugian negara udah masuk semua bisa kena kalau dijual rugi. jadi tidak seperti perbankan yang sudah boleh dikatakan ada proses yang panjang untuk mengarah sampai ke sana. Nah, ini satu diskusi yang mungkin provokatif dan bisa menjadi PR bersama bagi kita semua. Silahkan bila ada yang ingin dikomentari. Bapak-Ibu sekalian nanti izin saya belum menyampaikan tadi. Bapak-Ibu tidak harus menunggu saya menyelesaikan penjelasan. Jadi, anytime silahkan Bapak-Ibu bisa memotong pembicaraan saya dan bisa menyampaikan pemikiran, menyampaikan pandangan, menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan ketidaksetujuan dalam kerangka untuk mengembangkan diskusi yang lebih menarik. Silahkan dengan senang hati. Tentu bisa berdiskusi bersama-sama. Di sini ada senior saya, Pak Elong Chandra, itu ada di dalam. Welcome, Pak Elong. Sudah saling mengenal dan Bapak tentu banyak pemikiran-pemikiran di lapangan. Terus ada Bapak-Bapak yang lain di sini. Ada Pak Bonatua Sinaga dan lain-lain semuanya. Silahkan nanti baik. Saya, Pak Elong Chandra, Pak. Iya, Pak Elong Chandra. Silahkan, Elong. Boleh langsung saja, Pak. Silahkan, silahkan, Pak. Sebenarnya ini yang saya sedang alami sama teman saya, Pak Bona. Jadi, ini case, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu kami. kerjasama dengan salah satu bangku mereka. Tiba-tiba kondisi COVID ini kan mungkin yang lalu saya pernah tanyakan Bapak ini. Bapak menjawabnya waktu itu saya gak tahu apa waktu itu. Kan saya tiap dua kali ikut dengan Bapak. jadi kondisi COVID ini tiga tahun itu ini kan sangat-sangat menderah semua. Terutama perasuransia. Kita harap semua. Nah, dalam keadaan begitu otomatis kami membayang klaim juga kan tidak mungkin bisa lancar, Pak. Nah, dalam kondisi itu tiba-tiba ada salah satu perusahaan katakanlah perbankan yang berkerjasama dengan memfries kita dan minta melunasi semua. Kira-kira logiknya karena saya ini kan backgroundnya perbankan juga, Pak. yang kita menang cerita dan kita kenal baik-baiknya. Nah, pertanyaan saya, Pak. Apakah logik cara-cara yang begini? Karena tidak mungkin tidak mungkin kita bisa di-phrase tidak punya pendapatan kemudian kita bisa menyelesaikan masalah kita. Oke lah kalau mereka mau apa namanya face-to-face dengan kita bahwa oke saya membayar tapi tolong jangan di-phrase gitu loh. Iya kan? Nah, ini saya minta tunjuk dari Bapak yang berangkali lebih banyak berlang-langguan kira-kira apa kira-kira, Pak? Pemikiran dari satu apa namanya perusahaan yang begini gitu. Apakah masuk di atal sehat kita gitu? Saya yang sudah tua juga kerja di bang saya juga bingung kalau ada pemikiran-pemikiran anak kuda begini tiba-tiba di-phrase kemudian waktu kami bilang oke ini kewajiban kalian saya bilang oke kita bayar kali ini tapi tidak sekaligus ada tahapannya mereka tidak mau terima tetap mem-phrase kemudian kalau kondisi saya berada di mereka dan mereka berada di saya kan mereka juga mungkin bisa bayangkan di-phrase kemudian kita diminta untuk menyelesaikan klaim-klaim kemudian kemudian tidak sedikit 3 tahun kita mengalami apa namanya munciba yang namanya nah ini rangkiat tapi selama ini kami itu tidak tidak menungkap bagaimana kami bayar juga tapi menyitirlah kira-kira membayar step-by-step nah ini mungkin case yang saya alami mungkin mohon sharingnya Pak Jeremy kepada saya karena saya lihat disini teman saya ada juga Pak sama Pak Bona Sinaga itu kebetulan sama-sama saya itu sementara Pak mudah-mudahan bisa saya di-sharing dan ini merupakan satu namanya penyemangat buat kami dalam keadaan terima kasih Pak baik Pak jadi pertanyaan Pak Elong bagus sekali jadi sebenarnya begini Pak jadi kan seharusnya berbisnis ini kan ada boleh dikatakan hubungan jangka panjang harus dilihat kedua yang kedua Pak Elong kan situasinya sebenarnya ada faktor eksternal risiko sebenarnya Pak kecuali kalau memang ada kena kalan-kena kalan atau asuransi atau apalah kan begitu kan jadi ini isunya terkait dengan isu sentral yang kita diskusikan masalahnya ini kan ada loss yang di dekomposisi ada faktor risiko kan begitu kan Pak Elong kalau kita mau serius ya Pak misalnya sebenarnya bank ini kan kadang-kadang dia udah lebih canggih dia lebih tahu lah risknya sebenarnya dia gak boleh loh bodoh-bodohin asuransi katakanlah ini kan ada juga yang ngegulung Pak kalau kita di jasi duitan kan gitu kan jadi sebenarnya kan mereka sebenarnya kalau sesuatu misalnya asuransi kredit dan lain sebagainya kan dia sudah tahu sebenarnya kredit ini akan berpotensi ke depan bermasalah jangan dibuang kalau di dalam rantai makanan nih rantai makanan kasian kadang-kadang asuransi di paling bawah kan gitu kan nah inilah yang sebenarnya apalagi kalau dia BUMN seperti case Jasindo itu seperti jeruk makan jeruk misalnya ya bank imbar yang satu ada banyak kredit macetnya tapi sudah di asuransikan dengan Jasindo ini saya sebut ya dan Jasindonya kasihan sampai kegulung begitu ya nah padahal kan bisa dipertanyakan juga kewajiban bank ketika memberikan kredit melakukan prudential principles kenapa ya nggak itu dibawa dan karena mentang-mentang sudah di inikan oleh asuransi dia aman nah ini kita diskusi kita kan diskusi yang sifatnya bisa benturan pemikiran ya bukan untuk kepentingan apa-apa jadi sebenarnya karena teman-teman kebetulan di bank mempunyai instrumen risk management yang jauh kadang-kadang lebih canggih dan bisa mengetahui sampai kemana dan seharusnya itu jangan dibuang ke dunia asuransi jadi harus ada tingkat baik nah situasinya ini Pak Elong kan situasi COVID Pak harusnya bisa diskusi nah berikanlah keempatan kepada perusahaan asuransi jangan di freeze kasih bisnis untuk menolok perusahaan asuransi itu bisa menyelesaikan kalau di freeze begitu kan dia berarti cenderung akan mematikan perekonominya secara keseluruhan jadi dia akan punya efek berikutnya jadi ini yang saya katakan bahwa butuh ya pemahaman bersama ya jangan hanya menyelamatkan sendiri tetapi membuat situasi namanya situasi menjadi tidak lebih baik ya kan secara keseluruhan nanti kalau perusahaan asuransinya memang benar-benar collapse ya akhirnya kan selesai gak bisa bayar kan gitu kan sama-sama masuk jurang katakanlah seperti itu nah hal seperti ini Pak Elong harusnya bisa didiskusikan kembali ya dengan melihat ya faktor-faktor risk inilah ya mutual understanding based on risk and GRC ini ya diharapkan bisa keluar lah ya jalan keluar bersama nah ini yang yang apa namanya pernah saya sedikit ikut terlibat ya ketika Jasindo ngegulung yang berkaitan dengan asuransi jiwa asuransi kredit kan gitu dimana ya Pak Jerry Pak Jerry mungkin sebelum berakhir berlangganan memang saya ini sebenarnya bertanya ke Bapak karena saya lihat banyak teman-teman saya yang ikut ini sepenanggungan sama kita cuma mungkin masih malu untuk bertanya tapi saya pikir saya bukanya saya pernah berada di dua pihak saya juga pernah jadi perbankan iya betul saya ada di insurans waktu saya ketemu Pak Jerry beberapa kali saya di perbankan saya ingin mengatakan dan betul kata Bapak risk management yang ada di bank itu lintas ya kan tapi kali ini saya anggap mereka itu gimana Pak ya kok enggak memikirkan ini kan musibah ini bencana alam Pak saya harus mayur ini bukan 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 karena bisnis saya lari dari kenyataan dan lain sebagainya nah ini sebenarnya kita harus duduk bersama kita udah duduk bersama Pak sudah tiga empat kali kita duduk bersama tidak ada jalan keluar kecuali fresh sampai saya keluar saya bilang sama teman-teman saya di reksi kayaknya makin bodoh aja dan kalau memang nanti akhirnya mau dimasukkan dalam ranah terpaksa kita kita lawan karena memang tidak bisa lagi Pak kita saya anggap Pak Pak pikir Pak yang Pak Jerry tadi menyinggung Pak Pak tidak dikasih bisnis tapi menter klaim gimana masuk atau enggak Pak tidak ada Pak jadi saya rasa ijin Pak juga nanti barangkali apabila ketemu teman-teman yang ada di government penguasa-penguasa Pak tolong Pak kasih teman-teman saya ada disini saya lihat ada sekarang mengalami begitu mengalami begitu tiba-tiba aja yang saya ini di fresh di fresh tidak ada hujan tidak ada angin di fresh dibuka di fresh lagi ini kan saya tidak usah sebut bangnya barangkali tapi bang orang yang tahu ini dimana mereka punya cara cara berpikir terima kasih Pak mohon maaf kalau saya sedikit sedikit semangat dan emocional jadi memang saya saya pernah menangani hal yang terkait dengan hal tersebut tapi untungnya itu pemilik diatasnya sama-sama Kemenek BUMN tapi memang itu harus dibuka dengan diskusi dan jadi jangan sampai tidak ada penyelesaian atau penyelesaian yang deadlock jadi harus bisa disinilah masuknya risk management bisa menghitung provided informasinya tersedia ya Pak jadi memang disitu saya katakan ketika mungkin ada dari Jasindo ngegulung sampai triliunan ya itu dalam kaitan dengan persoalan asuransi apa asuransi kredit ya dan itu mengkaitkan bank-bank himbarah jadi jeruk makan jeruk jadi kami sampai-sampelkan ke Kemenek BUMN supaya diselesaikan saja tapi ini waktu soalnya saya ambil sampel ketika saya masuk ya misalnya dia ini contoh ya misalnya ini TNI TNI-nya pindah tugas langsung masuk kol 5 terus kemudian langsung diminta ke Jasindo kan harusnya ditagi dulu kan gitu kan jadi jadi banyak yang seperti itu jadi inilah hal-hal yang persoalan sifatnya moral hazard juga harus diselesaikan dengan baik jadi ini yang isu yang belum selesai jadi seolah-olah kalau setelah ada dengan asuransi yaudah nanti kalau terjadi apa-apa silahkan padahal kan masih bisa ditagi kalau pindah tugas dan lain sebagian ini kelemahan dari pihak asuransi di dalam membuat perjanjiannya ada risiko hukum ya ketidakcukupan ketika memadai di dalam mengantisipasi persoalan ini juga jadi memang harus saling introspeksi dan harus sama-sama mencari solusi untuk hal tersebut tapi harus duduk kalau enggak nanti apa rugi kan begitu ya dan persoalan hukum nanti malah jadi rugi baik makasih Pak Pak Ilong jadi kini persoalannya dari mulai loss ini munculnya ya iya Pak dan sudah pernah dibuka di-phrase lagi dibuka lagi di-phrase lagi saya dalam nanti saya gak apa-apa ini kita kayak main-main terima kasih Pak sorry Pak kalau kita lihat jadi ini perbicaraannya memang isu governance ini seperti begini jadi ada yang tidak sepakat bahwa konsep governance itu ada jadi governance sendiri risk ini sendiri compliance sendiri tetapi ada juga lembaga yang mencoba mengkonseptualisasikan GRC ini sendiri misalnya OCEK OCEK mempunyai konsepsi sendiri OCEK itu tentang governance risk sebagai sebuah konsep akronim sendiri tetapi saya coba nanti akan mendiskusikan bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana mekanistik hubungan pemahaman kita tetapi satu hal yang perlu ingin saya sampaikan begini jadi dia tidak bisa dipisahkan seperti hologram ketika when we discuss about risk di dalamnya ada governance karena kan contohnya risk governance itu di dalam risk ini ada pengawasan aktif direksi dan komisaris itu governance di dalam risk ini di dalam penerapannya tentu disitu ada kebijakan that is governance bahwa kebijakan itu esensinya harus diterjemahkan menjadi risk appetite itu adalah issue governance jadi bagaimana strategic decision yang memformulasikan tentang risk appetite itu itu persoalan di high level baru kemudian nanti di cascading proses cascadingnya itu juga proses yang berkaitan dengan governance nah kemudian kalau kita bicara governance sendiri kayak hologram di dalam governance itu ada risk ya misalnya governance itu mengandung struktur ya struktur ya berarti berkaitan dengan Dewan Komisaris ya pengurus ya kemudian dan direksi kemudian juga bagaimana posisi dari stakeholders shareholder dan juga fungsi-fungsi komite dan lain sebagainya dan di dalam governance itu ada fungsi internal audit di dalam governance ada fungsi internal control di dalam governance ada fungsi compliance di dalam governance juga ada fungsi management risiko jadi sebenarnya when we discuss about governance sebenarnya risk ada di dalam when we discuss about risk governance ada di dalam termasuk juga compliance ya bagaimana risk culture itu sedemikian rupa ya teman-teman semua tone from the top dan lain sebagainya sebagai teladan turun ke bawah itu is a matter of compliance untuk memastikan ya bagaimana kebijakan prosedur strategi kemudian juga sistem dan kegiatan dari organisasi itu benar-benar sesuai dengan regulation yang berlaku ya termasuk juga internal regulation nah jadi di dalam compliance ada governance di dalam compliance itu compliance terkait dengan risk berarti ada risk nah jadi sebenarnya ini kayak hologram jadi sebenarnya ini harus melebur menjadi satu konsepsi nah cuma ya contoh di peraturan BUMN gak ada peraturan management risiko loh yang ada permen BUMN ya 01 itu tentang tata kelola di dalam tata kelola itulah baru ada risk nah kalau sektor perbankan ada POJK 55 dia bicara governance ya ada juga POJK 18 dia bicara risk di asuransi KNB ada juga POJK tata kelola 73 misalnya di atas di atas di atas